Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Hobbies Vlogger nah oke, kali ini saya akan test rate kembali ya nah ini udah beresetting, ini karbulator TM34 ya nah abis itu teman-teman lihat, 34 ya ini masuk di manipul standar ninja nah, kali ini saya akan test rate ya akan uji performa dan akan uji hasil settingnya seperti apa, enak atau enggak ya ini kepunyaan bos imam ya, dari Palembang, ya, nah ini ya nah, kelihatan enggak? nah, takut dikira bohong ya nah ini kilometernya di 9816 untuk bensin tidak pull ya segitulah lumayan jauh memang ya mungkin ada 20 ribu lagi kalau ingin pull tank pakai pertalit bisa teman-teman lihat ya, enggak pull kita akan lebih ke test performa ya karena karbulator ini bukan karbulator baru Bismillahirrahmanirrahim jadi, karbulator ini bukan karbulator baru ya guys ini mungkin bos imam juga belinya second ya kayaknya karena baut-bautnya juga udah ada yang enggak sama gitu enggak seragam ada yang udah pakai baut L2 ya untuk karbulnya otomatis ini karbulnya enggak baru ya tapi kita akan coba maksimalkan performanya ya ini juga sambil setting saya juga bawa kunci-kunci ya takut nanti harus ada setting lagi semoga aja sih settingannya udah pas ya enggak harus setting sampai jalan oh 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 Ini sebetulnya agak ngeri sih ya Mau di gas pola bener-bener di gas gitu Takutnya ada serpihan Bidah membran ya kemarin Karena Motor ini dipakai setting terus ya Jadi gak sempat bongkar mesin Kemarin memang ada serpihan membran yang pecah ya Ketika pas bongkar Karena karburator TM34 ini Bikin jebol membran saya ya Karena efek RPMnya terlalu tinggi Dan namanya setting ya seperti itu ya Kejadian jebol mesin Membran piston Itu udah biasa ya Untuk power udah dapet ya Pongkar atasnya ini dapet banget Cuman tadi mau bener-bener di gas sampai limit tuh ngeri sebetulnya Takut ada serpihan membran yang kemarin Gak bersih lah intinya ya Karena kemarin cuman Dapet tuh sebagian Yang kemarin kan yang serpihan yang pecah itu Ada sebesar ibu jari ya Nah yang saya temukan itu di busi Hanya sebesar kuku guys Sampai hepat ya Entendium gesendap Wisku Gak mantap sih ya Kalau kumar banget Gak mantap sih ya Ini kalau karburator bagus tuh Makin panas makin enak ya TM ini termasuk karburator Sultan ya Karena mahal ya Ini juga gak berebet guys Padahal ini karburator TMnya TM34 Gak ada berebet sama sekali dia Cuman Karena karburatornya gede banget ya Venturinya gede ya Jadi dia kalau ketika pas dingin Agak kurang isi memang Tapi operalah kalau udah mesinnya Kayak gini suhunya Udah suhu stabil Enak Irit kayaknya irit sih ini Kayaknya irit Kelihatan tadi gasnya juga halus banget ya Ini padahal kayaknya karbo Udah buluk banget gitu Tapi enak aja Awalnya tuh dia Gak mau digas sama sekali dia Karbonya Sekarang udah seenak ini Oh gas dikit aja ngacir guys Jadi dia ngegasnya jangan disekaliin ya Karena ringan banget Jadi kita urut gasnya pelan-pelan aja Gas dikit juga ngacir kok Woohoo Udah lah udah Cukup enak Kita akan Cek Nanti disana ya Di pom bensin Langsamnya juga cukup bagus Tuh langsamnya ada Nanti kita akan cek bensin Dan Cek kilometer Dapat berapa ya Sekalian isi bensin Kita balik lagi aja Karena ini saya rasa Udah cukup banget Udah ketahuan enak Mantap Joss Ini juga kayaknya sih Udah banget ya Udah enak banget Cuman ya gitu Jadi untuk Karbulator TM ini ya Jadi ngegasnya itu Nggak bisa sama kayak PWK ya dia Jadi dikit-dikit aja gitu ngegasnya Nah ini Karakternya dia itu berarti Lebih semut dari PWK ya Mau 32, 34 Ini lebih oke lagi Kalau pasang Tabukan karbu ya Karena Venturi nya Gede banget Jadi nanti Akan lebih sempurna Kalau pakai Tabukan karbu Wah karbulator besar itu Kalau dioper Ada bunyi seperti itu ya Ada Keren pokoknya Limitnya dia keren Bagus Kedengaran gitu Jadi untuk ngegasnya Karena smooth ya Gasnya karena Sangat Peringan Gasnya Jadi teman-teman Pelintir gasnya itu Sedikit demi sedikit ya Supaya RPM Dan gas itu Seimbang ya Atau power Dan RPMnya itu Seimbang ya Jadi Gak bikin pegal ke taman sih Pas ngegasnya Kalau pakai TM ya Walaupun Ini kalau Misalkan pakai gas Yang lebih pendek lagi Kayak model Spontan ya Yang lebih pendek Dari Ninja Ini kayaknya Akan makin sulit Untuk pakenya ya Kalau mesinnya Masih standar gitu Kecuali kalau mesin Udah operikan Ya enak ya Makin enak ya Dia Puan menengah atasnya Dapat banget ya Karena penturinya besar Cuman Power bawah dia memang Sedikit Lebih smooth ya Dibandingkan dengan TWK Ini Bahkan yang 32 juga Power bawahnya Masih lebih Galak ya Jadi dia Untuk menengah atasnya Lebih baik Untuk yang 34 ini Cuman Untuk Power bawah itu Ada sedikit Kurang ya Mungkin harus Sekaligus Pasang tebukan karbu ya Kalau Misalkan ini Dipasang Tebukan karbunya Kayaknya lebih joss ini Powernya Lebih dapat Power bawahnya ya Kalau power atasnya Udah enak banget Dan kayaknya Irrit ya Kita cek aja ya Tadi Saya lupa Kilometernya berapa Nanti teman-teman Tinggal cek-cekin aja Nanti kita berhenti Di kilometer berapa Kilometer akhir Dikurangi Kilometer awal Nanti akan ketemu Berapa kilometer ya Ini power bawahnya tuh Smooth banget ya Wih ada Ada harley Terbang-terbang guys Terbang-terbang guys Enak Mungkin tinggal Bongkar Kita pengeriman Ini Sudah Mantep Carbonya Jadi dia Jadi dia Di RTM 7000 Ke atas Oh Powernya tuh Enak banget Dan Cepet banget Naiknya Dan Bawahnya juga Nggak berbet nih Carbo Oh Gokil Padahal nih Carbonya udah Tua ya Pokoknya Pokoknya Speedometer Udah di 7000 RPM Powernya Guys Ganas Mantep Cuman ini untuk Menghindari Rada delay ya Di RPM bawah Di RPM Nanggung kayak 5000 4000 6000 4000 5000 6000 Itu lebih baik Pasang Tampukan Carbo ya Karena Venturi nya ini Gede banget Tapi untuk Di bawah santai Juga sih Enak sih Nggak ada masalah Kalau udah panas Kalau suhu Berkendara Udah Enak ya Cuman kalau dingin Dia Agak Kayak tekor bensin Karena penturi Gede aja sih Nggak apa-apa itu Ulang semen Juga bagus Kita cek Konsumsi bahan bakar Meskipun Nggak penuh Bingung Saya juga ngeceknya Ya setidaknya lah Ada gambaran Langsamnya enak banget Ya Memang Karburator mahal Ya pasti Enak lah Meskipun Udah Burik ya Tampilannya Ini tinggal Ganti baut-baut Aja Saran saya sih Nanti Boss Imam Lebih baik Ganti Baut-baut Sama baut L Nah oke Sini biar ada terang Nah kita dapat di 9831 Ya Teman-teman hitung sendiri Jumlah ini dikurangi jumlah awal Nah ini kita cek Bahan bakarnya Wow Lumayan irit ya Nggak tahu dapat berapa kilometer Segitu Ya bisa teman-teman lihat ya Nah Mungkin cukup ya Untuk Test thread Hari ini Ini tinggal pengiriman ya Ke Boss Imam Ini karbunya udah jadi Setingannya udah jos Dan Karbunya bagus Anget ya Nggak Apa Nggak berembun Setingannya berarti udah pas Segini dapatnya Nah lebih bagus itu Pasang tabukan karbu Supaya lebih pakum ya Untuk putaran bawahnya Nah ini karbunya ya Nah buat teman-teman yang pusing Setting karburator ya Mau PWK Ataupun TM Boleh kontak saya di 081-912-821-531 Ya Atau Mau pesen langsung Karburatornya boleh Mau PWK 33 Ataupun TM Rekening saya Hanya satu Rekening mandiri Atas nama Tata Hendriana ya Cukup ya Ini udah jos banget Tinggal pengiriman Settingnya udah jadi Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jumpa Terima kasih.